PASANGAN RA dan ES Keduanya kemudian membawa motor hasil curian untuk dijual Jadi tindakan pertama yang dilakukan oleh pelaku adalah menendang korban Setelah itu saudara R membekap korban dari belakang Setelah itu pelaku yang satu lagi mengambil kunci motor yang ada di saku korban Setelah itu korban ditendang hingga jatuh ke bawah Dan kedua pelaku membawa kabur sepeda motor dari korban Pelaku mengaku pencurian ini baru pertama kali dilakukan Mereka nekat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan biaya pernikahan Rencananya mau dijual dulu ya Kemana? Ya kelintau itu nyari banyak orang mobil Oh makanya kelintau Masih mau disana kan? Ya ada apa ya? Ya ada kemana dulu Keadaannya Keadaan Sebelumnya tahu Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Sepasang kekasih ini diamankan di polsek payung sekaki pekan baru Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Oke Sulistio melaporkan untuk NET